Oke, aside nih Ben, apa bedanya sales sama marketing? Menurut aku agak sedikit berbeda ya sales sama marketing ya, Giana ya. Kalau marketing itu, how to marketing untuk mendevelop dia punya brand awareness lebih bagus sehingga orang kenal. Oke, itu marketing ya. Bagaimana orang tahu suatu brand, brand awarenessnya dengan iklan, atau group of the land, dan lain-lain, itu marketing. Jadi bagaimana marketing untuk menancapkan brand di masing-masing persepsi orang gitu, sehingga brand itu dikenalkan selain marketing gitu. Sales apa? Sales itu jualan bagaimana distribusi produk kita setelah, jadi sales itu ada hubungannya sih ya. Jadi dari marketing orang, orang itu akan cari baru sales itu bergerak. Sales itu bergerak bagaimana? Bagaimana mendistribusikan produk yang orang sudah tahu di brand tersebut, call all secara rata, sehingga orang sudah tahu brand tersebut, dan dia mau beli, itu ada. Nah, itu fungsinya sales. Bagaimana mengadakan barang itu di all channel, all misalnya supermarket, pasar, dan lain-lain, itu fungsinya sales. Jadi sales itu mendistribusikan produk bagaimana orang itu mau beli, ada gitu loh. Itu sales. Oke, oke. Jadi marketing memang menancapkan persepsi brand. Jadi salah ya kalau orang bilang marketing dulu baru sale. Kalau berdasarkan tadi yang lu bilang, dua-duanya harus jalan bareng. Jadi paralel aja. Bagaimana marketing itu juga membuat suatu program yang orang tahu, paralel kita menyiapkan produk itu di pasar distribusi. Di mana distribusi sudah rata, itu pekerjaan sales. Kalau marketing, marketing sudah berhasil menancapkan persepsi brand di masing-masing orang. Dia mau beli, tapi nggak dapat beli barang itu, nggak ada nyarinya susah, itu salesnya problem berarti. Karena marketing sudah berhasil. Terima kasih telah berhasil menancapkan persepsi brand di masing-masing, dan lain-lain, itu kan harus berjalan bersama. Kalau orang mau nyari produk, itu kan nggak terjadi penjualan, itu juga nggak terjadi growth, nggak terjadi pertumbuhan. Harus berbarangan menurutku, paralelnya marketing selanjutnya juga jalan, jadi berjalan bersama sehingga revenue-nya itu akan terjaga dan sistem bisnisnya terjaga. Yang aku pahami sampai saat ini seperti itu. Jadi, ya sistem marketing itu menarik untuk dipajarin sih. Misalnya ada teman-teman mau belajar. Menarik. Soal ada orang-orang yang kadang suka bingung, mau jadi sales atau mau jadi marketingnya? Ada kan mereka yang bingung. Gimana caranya breakdown target? Lebih masuk ke teknis ya, kalau kita bicara breakdown target itu kan. Tadi saya bilang di awal, kita dapat target pasti yearly kan biasa. Target company yearly mau berapa, misalnya double the sales in 3 years misalnya. Itu kita bicara target kan. Tapi target yearly itu target awalnya. Biasanya target itu didapat di dunia sales, maka mungkin juga ada target. Kalau kita bicara dunia sales, kebetulan saat ini saya jalankan, kalau bicara target yearly, biasa kita breakdown per semester. Kita break lagi per karta, break lagi per bulan, sehingga harus berapa bulan itu kita capai. Ya per bulan itu kalau saya punya timnya breakdown, breakdown per minggu berapa, jadi per hari harus dapat berapa. Sehingga kita tahu nih, seolah-olah gini, kalau misalnya yearly kan besar tuh. Berapa bulan, misalnya berapa besar. Orang kadang-kadang melihat, wah, udah banget gitu ya. Akhirnya tahunan. Langsung turun semangatnya. Langsung turun gitu, Ciana. Tapi sebenarnya kalau dia breakdown, break lagi, dia drum ke dalam, dia bagi dalam semester, dia bagi dalam portal, dia bagi dalam bulan, dia bagi dalam hari, itu nggak gede. Ya misalnya bisa lebih reasonable lah ya. Yang penting kan kita bisa tahu nih, target kita per hari berapa. Sehingga orang bisa lebih terpacu gitu. Oh, target per hari gue harus sekian. Padahal hidung-hidungan sama sebenarnya. Tapi kita harus breakdown, target itu per hari. Jadi kita tahu nih, hari ini jam 8 kita mulai kerja, sampai dengan akhir nanti, malam kita selesai, kita dapat ya target kita. Jadi kita bisa ikut kompor. Nah, itu menariknya dunia sales. Kita ikut kompor. Kita per hari, kita dapat gak sih. Misalnya target kita 10 nih. Kita dapat 5 nih. Tapi 5 ya. Besok kita harus 10 lagi. Tapi jangan 5-nya itu di-ignore, tapi ditambahkan. Besok kita harus dapat 15, sehingga target per harinya kita bisa sampai 10 gitu. For example, seperti itu ya. Jadi, per hari cuma 5. Ya 5 itu harus di-carry forward ke hari berikutnya gitu. Jangan 5 itu ditinggal. Yang gak akan capai target nanti sebulan atau sampai kuartal, sampai satu tahun. Enggak. Tapi misalnya 5-10 kita target per hari, kita cuma capai 5. Besok harus dapat 15. Sehingga kita harus di-carget, harus di-carry forward kurangnya. Itu perhitungannya biar bisa teman-teman bisa capai. Bisa capek ya. Apa saran lu kalau ada orang sales yang udah gak tau lah apa lagi gak good atau bagaimana, seminggu dia targetnya tuh cuma setengah dari yang ditargetin. Kan udah di-breakdown per minggu tuh ya. Ya, betul. Terus dia udah berusaha, oke gue kayak si koprenda bilang ke gue target per hari, gue harus sampai segini. Eh, sampai seminggu masih ngutang gitu loh. Itu gimana tuh, friend? Ya, kita harus analisa dulu sih. Kalau kita sebutnya pick up, problem identifikasinya apa gitu. Kita harus tahu dulu sih. Jadi, kita harus memahami dulu, dia gak capai targetnya kenapa. Itu faktor yang terlihat pada isiannya. Itu adakan faktor personal atau faktor di luar dari personal. Kalau personal, ya dia gak kerja ya gimana mencapai targetnya. Bisa aja. Atau udah kerja semaksimal mungkin. Cuma ada faktor luar yang memang di luar dari personal itu. Misalnya ada kompetitor yang lebih heftika, ada program yang lain yang lebih heftika, atau ada fokusnya orang gak ke produknya. Itu kan harus dianalisa. Jadi, memang gak sewaktu-waktu memang idealnya yang tadi saya bilang. Sepuluh ya harus sampai sepuluh gitu. Faktor-faktor itu yang kita perlu analisa lebih dalam. Kami sebutnya PKP, problem identifikasinya dan corrective action. Jadi, PKP itu kita tahu problem identifikasinya apa, corrective actionnya apa, sehingga kita bisa mengatasi problem itu sama negation kita apa untuk mengatasi problem. Jadi, menurut saya kalau misalnya ada satu contoh yang tadi Ciana ngomong, gak capai target, ya kita harus analisa dulu. Jangan menjudge langsung, oh, lu salah. Jangan. Atau lu males. Atau lu males gitu. Jangan. Itu membuat tim kita down gitu. Tim kita juga gak semangat. Lalu lu kok gue udah kerja keras, lu kok malah nyalain gue gitu. Nah, itu kan gak berhasil. Nah, kita harus diplop tim kan. Jadi, kalau lu, kita harus cari tahu. Kita harus coach dia, one on one. Lu kenapa gak capai target? Oh, saya udah melakukan ini, Pak. Saya udah melakukan ini. Ya, kita sebagai coach atau leader-nya, kita kasih tahu apa yang salah dari proses itu gitu. Sehingga kita bisa mengarahkan dia ke proses yang lebih baik. Jadi, buat anak-anak sales baru yang mereka lagi struggling, jangan disimpan sendiri ya. Mendingan ngomong hampur. Betul, harus cerita. Karena bos yang baik atau leader yang baik, dia akan memberikan solusi. Untuk apa? Untuk solusinya dia ke depannya untuk dia bisa mencapai target. Karena menurut saya, kalau kita punya tim bagus, ya itu buat dia. Tapi, kalau tim kita udah gak bagus, itu leader punya problem untuk how to coach them, gitu. Jadi, menurut saya, kalau misalnya tim anak-anak muda yang sekarang sales itu gak capai target, tapi sudah melakukan, tolonglah cerita ke atasannya. Pasti atasannya akan membantu, gitu. Atasan yang baik, tapi mencari solusi bagaimana bisa mencapai, gitu. Jadi, jangan takut dibilang males atau goblok atau bego. Jangan takut. Jangan risau tentang itu, karena dunia sales dunia biasa dengan itu, gitu. Jadi, harus staff orang, apalagi dunia sales, ya. Dunia yang penuh dengan kadang-kadang penolakan, kadang-kadang, ya, struggle-nya tinggi, gitu. Tapi, kita harus staff, karena kalau kita mencapai itu, teman-teman akan bisa mencapai sesuatu yang lebih besar dari tipe-tipe teman-teman. Itu sih yang saya diterima. Good. Saran yang bagus, nih, friend. Who knows, kan ada yang nonton orang sales. Ya, sama-sama. Senang bisa berbagi juga sama Cienna, ya. Semoga, kita, apa, YouTube-nya ini berkembang. Karena YouTube-nya ini kan berbagi, kan. Lebih baik, gitu. Lebih banyak followers, sehingga bisa memotivasi banyak orang dan memajukan banyak orang. Amin. 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 Terima kasih.